Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut cara merubah warna font file manager Tema Oppo Color OS 11 Ataupun juga Realme UI 2.1 Teman-teman ya Jadi pernah gak kalian mengalami tema kalian seperti ini Di bagian file manager nya Nah crash kayak gini teman-teman Jadi warna font dan warna background nya itu crash Jadi tulisannya itu tidak kelihatan Nah disini nanti untuk warna font nya Kita akan ganti ya teman-teman ya Untuk perangkat yang saya gunakan adalah Perangkat Oppo A9 2020 Teman-teman ya Kita lihat di tentang ponsel Disini saya menggunakan versi Android 11 Color OS 11 juga ya teman-teman ya Sedangkan tema yang saya gunakan adalah Tema Color OS 7 Biasanya kayak gitu teman-teman Jadi tema Color OS 7 di Oprex Jadi Color OS 11 atau Android 11 Itu crash di bagian file manager nya Nah ini adalah tema yang saya gunakan Tema Islami ya teman-teman Jadi di bagian file manager nya itu terlihat Crash kayak gini ya teman-teman ya Nah untuk merubah warna font nya Di bagian file manager ini cukup simple teman-teman ya Jadi kalian buka saja Inmode Pro nya Disini kalian tunggu sebentar teman-teman ya Setelah itu kalian cari letak tema Yang kalian gunakan tadi ya teman-teman Disini saya letakkan di folder 11 Nah ini adalah temanya Kita klik saja setelah itu Pilih di bagian decompress Disini Inmode Pro Sedang mendekompress tema tersebut teman-teman ya Supaya kita tidak bongkar temanya secara manual Jadi kita tunggu sebentar Nah disini sudah selesai teman-teman ya Klik di bagian garis 3 Yang ada di pojok kiri atas teman-teman Nah setelah itu klik lagi di bagian decompress module Tema tadi letaknya ada disini teman-teman ya Kalian klik saja Setelah itu kalian cari modul ComcolorOS File Manager Nah yang ini teman-teman ya Ini kalian klik saja Masuk di bagian asset teman-teman ya Nah seperti ini Di bagian color.xml nya Ini kalian buka saja Nah yang perlu kalian edit Untuk warna font nya itu Yang ini teman-teman ya Name black dan black 10% Black 15% Black 20% 30% 3% 50% 55% ini teman-teman ya Jadi yang harus kalian ganti yang ini Nah yang ini ya Ini kita ganti warna hitam saja ya Seperti ini Nah kita ganti seperti ini Warna font nya supaya tidak crash teman-teman ya Nah seperti ini Kita ganti dulu teman-teman ya Sampai Berapa persen tadi itu Nah seperti ini ya Kita ganti dulu teman-teman Kita ganti warna hitam Nah satu Kurang berapa lagi nih Nah ini sudah teman-teman ya Sampai sini saja ya Setelah itu teman-teman ya Kalian klik di bagian save Nah kalau sudah Kalian back Kayak gini Setelah itu klik gambar play Yang ada di pojok kanan atas Gambar play ini Nah Klik lagi di bagian temanya Nah disini modul yang kalian gunakan Kalian centang semuanya ya teman-teman ya Supaya temanya itu bisa tembus bagian akar-akarnya Kalau sudah Kalian klik di bagian rebuild Nah Ignore Nah disini Emote Pro sedang membangun ulang tema tersebut Teman-teman ya Sedangkan warna fontnya sudah tergantikan Kita lihat apakah hasilnya nanti itu Warna font dan background untuk manager file-nya Apakah crash Apakah tidak teman-teman Jadi kita tunggu Nah ini sudah selesai teman-teman Kita klik di bagian my time Nah letaknya ada di folder emote Dan folder lagi my time Jadi kita close saja seperti ini Kita buka file manager Kita rabat seperti ini teman-teman ya Klik di bagian folder imote Folder lagi my time Nah ini adalah temanya teman-teman ya Kita buka Dan disini kita akan terapkan uji coba dulu Nah seperti ini Nanti kita akan lihat hasilnya di bagian file managernya ya teman-teman ya Nah kalau sudah disini kita close saja seperti ini teman-teman ya Selanjutnya kita lihat hasilnya di bagian file manager Nah sekarang warna fontnya sudah berganti teman-teman ya Jadi cukup simpel sekali untuk mengganti warna font di file manager color OS 11 Ataupun juga HDMI UI 2.1 teman-teman ya Udah gitu aja video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru Ataupun tema-tema keren yang saya share di video berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh